halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channel channel Arifin guys ya Nah guys ini di video kali ini channel Arifin akan mengasih tahu cara agar menggoreng ayam mendapatkan hasil yang keribok keriting maksimal ya guys ya itu karyawan saya lagi ngelapin kaca guys langsung saja guys ini di Rifqi fried chicken ini guys di Rifqi fried chicken ini minyaknya selalu baru ini minyak kemasan 2 literan guys ini ada 4 liter dan disana sudah ada 2 liter lagi guys ya jadi semuanya 6 liter setiap hari guys ya ini saya akan mencoba untuk menuangkannya dulu guys ya minyaknya guys mencoba menuangkannya dulu guys karena karyawan saya semuanya lagi pada sibuk guys Bismillahirrahmanirrahim kita tuang minyak nah kita sisanya taruh sini guys biar dia mengendap guys lalu kita tuang lagi guys yang ini guys ya kita tuang lagi guys Bismillahirrahmanirrahim tuang lagi yang ini guys tuh jadi untuk menjaga higienis dan bener-bener steril kita utamakan pelayanannya dengan kebersihan dari makanan sendiri dilihat minyaknya ini semuanya baru minyaknya semuanya baru guys karena untuk menghindari terjadinya batuk guys kalau yang berhubungan dengan minyak itu guys Nah kita akan mengencangkan dulu kompornya guys ya Nah setelah itu baru saya akan mencoba untuk eh proses penepungan guys ya jadi penepungan ya ya jadi penepungannya seperti biasa guys ini dua kali penepungan satu kali perendaman tuh disana udah ada air untuk perendamannya guys ya sini saya akan mencoba untuk eh masih eh enam enam kali aja Sita gamaise ke-6 Bismillahirrahmanirrahim trhallah suyid балu 00 subruktur 5 ihrer olah ro tok politik yang selesai udah siap tahun itu ayo ARE diriolah tak ya siap-siap siap-siap jadi 7-11 kita ciap-siap lah siap-siap satu-satu lebih 2 sama orang nyatokan konten jadi masuk itu bisa kita akan menggoreng 25 dulu ya guys ya 25 ini 75 potong guys 75 potong itu saya akan mencoba untuk menggorengnya itu 3 kali ya guys ya 3 kali aja guys kalian harus mengikuti video ini dan donasikan subscribe kalian semoga bisa menjadi ladang amal untuk kebaikan dunia dan akhirat amin karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang dibagikan kepada hal layak ramai dan menjadikan manfaat buat yang membagikannya dan juga manfaat buat yang menontonnya guys ya guys ini sudah 25 guys saya akan coba untuk membantu kameramen saya disana disana ada tuh kameramen saya guys 1 2 3 oke guys saya akan coba melakukan sendiri dulu karena itu karyawan saya lagi sibuk guys lagi sibuk dia memotongin saus sama membagi jamur guys Bismillahirrahmanirrahim kita menggunakan tangan satu aja dulu guys saya usahakan tangan harus bersih guys harus steril guys Bismillahirrahmanirrahim di video-video sebelumnya guys sudah ada tutorial cara mengaduk ayam ya guys ya agar benar-benar hasilnya keriting maksimal guys saya sudah pernah membagikannya guys ini hanya video yang ke sekian kalinya saya membuat ayam agar supaya keriting dan keribu karena banyak sekali permintaan-permintaan para follower agar untuk membuat lagi prosesnya supaya bisa mungkin ya nah disini saya sudah menyiapkan ini guys ya ini ayamnya tadinya sudah aku ingin semua guys ya sudah aku kulitnya sudah aku buka semua guys karena ini aku bikin video sendiri guys ya di video sebelumnya kalian bisa melihatnya cara membuka ayamnya guys cara marinasi cara bikin tepung semuanya sudah komplit guys ya bismillahirrahmanirrahim ini kita akan mencoba untuk mempersingkat videonya ya guys ya akan mencoba untuk mempersingkat videonya mudah-mudahan kalian tidak bosan akan coba mempersingkatnya guys saya akan mempausnya dulu guys ya oke guys ini kita akan memasuki proses penepungan yang kedua ya guys ya setelah ayamnya direndam guys seperti ini guys lalu kita akan masuk ke proses penepungan yang kedua guys ya guys ini proses penepungan yang kedua jadi satu kali perendaman dua kali penepungan oke guys ini saya akan mencoba mengaduknya lagi guys sampai keriting saya akan menggunakan tangan dua dan saya akan coba untuk mempausnya lagi guys oke guys ini saya sudah mengaduknya tadi menggunakan dua tangan lihat hasilnya sudah keriting banget guys seperti ini guys ya lihat tuh sudah benar-benar keriting ini apa itu namanya dump streak lihat mantap guys kita akan mencoba untuk menggorengnya guys kita coba tes sudah panas belum kita coba besarkan ya untuk ukuran panasnya bisa disesuaikan guys jadi jika kamu menggunakan alat temperatur kalian bisa mengaturnya di suhu 150 guys dan untuk menggoreng ayam fried chicken ini kalian membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk penggorengan dan 2 menit untuk proses pendinginan guys seperti itu guys bismillahirrahmanirrahim eh ambil nasi ada yang pesen paket tapi nasinya tapi nasinya ditambahin katanya jadi pengen paket harga 12 ribu katanya ya jadi nasinya minta ditambahin dia pengen harga paket 12 ribu bukan paket 10 ribu itu ya jadi kalian harus menyimak ini guys ya mencoba mempausnya lagi guys takutnya kalian pusing guys oke guys ini ayam sudah aku goreng tadi 25 guys kita akan mencoba untuk memutarnya dulu guys seperti ini guys memutar dulu seperti ini lihat nah setelah ini kita diamkan saja sampai benar-benar kering guys karena nanti kalau kita terlalu sering mengaduknya nanti si crispy ini akan copot guys seperti itu guys ini kita minyaknya kas minyaknya tadi kita buang guys di sampah guys film guys ini bukan endorse ya akan endorse ini lihat lagi proses masuk penggorengan yang kedua guys saya akan mencoba untuk nanti mempausnya lagi guys oke guys setelah 9 menit guys lihat hasilnya seperti ini guys ya guys setelah 9 menit lihat hasilnya seperti ini kita boleh mengaduknya seperti ini guys tuh puter 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 baru kalian boleh seperti ini guys tuh guys ya ini video ini sengaja saya unggah guys karena banyak sekali follower yang ingin meminta proses penggorengannya dari awal sampai akhir dari nol sampai benar-benar bisa kalian boleh mengaduknya seperti ini guys nah guys ini sudah sekitaran 10 menit guys kalian boleh menggunakan api kecil atau api sedang guys kurang lebih selama 5 sampai 7 menit guys jadi totalnya itu 17 menit guys untuk 1 kali proses penggorengan ini guys jadi kenapa ini diamkan secara menggunakan api kecil guys ini untuk menjaga crispy untuk menjaga crispy ini guys agar awet tahan sampai sore dan dibantu dengan menggunakan lampu pemanas seperti itu nanti kita akan mencoba untuk hasil seperti apa selama 7 menit kita akan terus pantau dan ikuti terus video cara menggoreng ini guys mana 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 guys terima terima